Tersangka kasus korupsi pembangunan gedung perpustakaan kota Makassar tahun anggaran 2021 RIDANA berhasil diamankan tim penyidik Kejaksaan Negeri Makassar. Sebelumnya RIDANA ditetapkan DPO atau daftar pencarian orang oleh penyidik Kejari Makassar sebab menghilang usai kembali ditetapkan sebagai tersangka. Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar jam 01.30 Wita, tim penyidik Kejari Makassar bersama tim intelijen Kejari Makassar yang dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Tindak Bidana Khusus telah melakukan penggeredahan rumah atau tempat tertutup dan penangkapan terhadap tersangka. Tindak dana korupsi pembangunan gedung perpustakaan kota Makassar tahun anggaran 2021 atas nama RIDANA-R. Proses penangkapan RIDANA berlangsung dramatis. Pasalnya tim Kejari Makassar dihalang-halangi sejumlah preman yang mendatangi lokasi penangkapan. Para preman tersebut diduga sengaja dipanggil calon suami tersangka. RIDANA diamankan di rumah calon suaminya di Bumi Palanggamas, Kaupaten Goa, Kamis 21 September dini hari. RIDANA bersembunyi di atas plafon rumah milik calon suaminya dan setelah beberapa jam tim melakukan upaya paksa dibantu kepolisian, akhirnya tersangka berhasil diamankan. Tersangka ditemukan sedang bersembunyi di atas plafon rumah yang diduga milik saudara Alvin yang mengaku sebagai calon suami dari tersangka. Proses penangkapan dilakukan setelah penyidikan melakukan tiga kali pemanggilan secara patut, namun tersangka selalu mangkir dengan berbagi alatan. Dan melalui juga kesempatan ini, saya tegaskan bahwa kami akan menindak tegas bagi semua pihak yang mencoba berupaya menghalang-halangi atau merintangi segala tindakan penyidikan yang kami lakukan. Terima kasih telah menonton!